Oh halo besti yang kangen sama kuliner Betawi dengan cinta rasa otentik Betawi punya gaya Kalian wajib banget melipir kemari ya namanya Warung Saco yang berlokasi di daerah Lagunan Jakarta Selatan Rumah makan Betawi disini ngejual aneknya kuliner Betawi yang udah jarang banget kita temuin Langsung aja kuy abang poinnya babe Nah untuk satu mongkong rasa Betawi disini berisi potongan ketupat, toge, potongan telur dan juga suwiran ayam Langsung dia kasih seboran kuah laksa yang dimasak dengan parutan kelapa dan juga oncom Huuuy kuahnya keliatan seger banget ya Nah buat yang mau makan sayur godok rasa Betawi kalian gak usah nungguin momen lebaran ya Karena disini dia punya menu sayur godok yang isinya ada potongan ketupat Yang disirang sayur godok labu, kacang panjang dengan kuasa antar merah Biar makin lengkap ditambahin semur daging dan juga seluruh rebus ya Hai Besti Besti Nah sekarang kita lagi ada di warung Saco, makanan Betawi Peranakan Mereka punya menunya banyak banget Besti Dan salah satu yang akan kita icip-icip sore hari ini adalah Laksa ayam Laksa ayam versi orang Betawi guys, tuh liat Lihat ya, ihh gancis liat, ini mani lekoh banget ya Bener nih bumbunya, kayak bumbu ini ya war, bumbu santannya tebel Santannya tebel banget tuh Tebel banget nih guys Coba ini yuk, enak banget sih war kuahnya, serius Cobain deh Uyup deh Masya Allah Ya Allah Ini enak banget Gurilem Besti, guri-guri pelem Guri-guri pelem Dan dia tuh ada daun kemanginya ya war? Iya, bikin daun kemanginya tuh bikin ini, bikin apa namanya seger Tuh seger pisan Besti, ayo orang belawakan hala Ayo Bismillahirrahmanirrahim And it's more than a little crazy Don't you know I've been dreaming of you Suwiran ayam dan toge yang ketemu kuah laksanya Beuh, ini bener-bener seenak itu Tiada tara loh Besti Enak banget sih Uangnya tau gak kayak apa ya? Kayak apa war? Uang opor, opor kuning Iya, ini kayak rasa kita mau lebaran Bener gak? Bener, udah di lontongnya, paket lengkap, telurnya Ayam juga lembut banget sih, aku sih suka banget dengan Ayam suwir Konsep makanan di sini Mereka tuh bumbunya tuh gak nanggung-nanggung Bener-bener total abis Guys, udah ada lontongnya Ada telurnya Ada ayamnya Ada bihunnya Sekarang udah pakai nasi lagi Udah pasti kenyang Ini mah guys, dijamin Lontongnya tuh bulan banget Bismillahirrahmanirrahim Karena satu mangkok laksa di sini udah pakai lontong Jadi udah ngenyangin banget Loncongnya wangi Udah gitu togenya juga Jadi kagak bau ke kuahnya Nah, ini tuh Tapi ini sih untuk perbumbuannya Aku suka banget dengan Santannya Dengan lontongnya yang lembut Ditambah lagi dengan togenya Jadi enak banget Jadi perpaduannya itu Ini nyata banget di lidah Jadi ini sebenernya Cocok juga buat sarapan Menurut aku, War Bismillahirrahmanirrahim Karena dia pakai parutan kelapa Yang banyak untuk kuahnya Jadi berasa gurih dan manis ya guys Ayo kita makan kuahnya Makin nikmat lagi Pas dimakan sama kerumpuk kayak gini ya Jadi tambah sumringah dan meriah Kamu melihat sesuatu yang agak ireng-ireng di sini apa War? Ini namanya lontong sayur betawi paket kumplit Ya Allah Ini kuahnya Kenapa besti ini? Ini udah jarang lontong sayur dipakein Daging kayaknya ini ya? Iya semur daging Semur daging Lontong sayur orang betawi Yang biasanya tuh muncul di hari lebaran Tuh liat guys Dia lengkap banget Ada kentangnya Ada telurnya utuh Dan ini kayaknya Aduh Gusti Beri ngacai begini Sayurnya sayur godok ya Ayo coba aja yuk Kuahnya Ulalau Kuahnya kita uyup ya besti Bismillahirrahmanirrahim Mari kita uyup besti Aduh tuh tuh Aku inget lebaran Guys Aku inget tetangga Kenapa tetangga aku diingetin? Soalnya waktu dikasih sama tetangga Sumpah kalo gitu Inget sama orang tersayang ya gak sih? Tapi ini dia ada rasa ebi-ebinya Begitu gak sih War? Ya kan? Betul Ini daging sih aku pernah sama dagingnya sih War Nih liat ya Ini karena warnanya memang Apa namanya Agak merah Dan di mulut pun sedikit agak pedes Cenggorokan Cobain dagingnya ya Aduh duduh Ini juga nih semur dagingnya Makin menambah kenikmatan guys Semurnya juara Kalo kalo orang Betawi tuh lekoh Kuah sair godoknya bener-bener nampol banget Ditambah potongan katupat Makin yahut Ini aku gak bercanda Beneran Ini yang namanya semur dagingnya Dia tuh keliatin kayak giung banget kan Padahal Ternyata lu gak sama sekian gak giung Manisnya pas Itu tuh nyerep banget tuh dagingnya Aduh gas Wuuuh Ini ancapan Beneran Aku gak bercanda Si bumunya sampe kering makannya keliatan banget Kayak giung kan Ya padahal enggak Padahal enggak? Ayo udah udah Ayo udah mau makannya ah Makan makannya sudah bagus Telur semurnya juga Jangan sampai lolos ya guys Sikat abis Oke Asli ini mah rasanya kayak tutupat sayur pas lebaran ya Warp Eh kamu tau gak sih Apa tuh Warp? Kalo orang Petawi Makan lontong sayur nih lonsai katanya Lonsai Ditemenin sama namanya gorengan Jadi sambil diewet-ewet Yuk Nih Dia teksturnya garing banget tuh Garing gendut ya Dan sayurnya banyak banget Banyak banget ya tuh Celup-celup semiwar tuh Wuuuh Ayo Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Ini enaknya sih belenger pasti guys Bakwanyang super garing enak banget dimakan pas masih anget-angget kaya begini Ini begitu dicocok sama si kuah cerontong sayurnya, War. Wurrrr, gitu loh. Lontong rombeng ini ya? Edanti, ini edanti. Ini kalau buat puasa udah ledis kayaknya nih. Ledis? Ludes kok ledis? Iya. Ledis sama. Ini gorengannya enak banget sih, sumpah parah. Dan disini juga ada sambal kacang, War. Iya. Sambal kacangnya kental banget. Dan kacangnya gak terlalu halus banget ya, Besti. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dicocok ke sambal kacangnya. Beendul banget. Tuh, baik. Bumbu kacangnya wuih wuih. Dan sekarang kita harus rating, War. Iya. Supaya ada kapasitas ketika mereka makan. Wah bener nih apa kataan sedaran luar gitu. Betul sekali guys. Iya kan? Dari 1 sampai 10 untuk warung Saco. Betawi peranakan. Kita langsung kasih nilai berapa, War. 20! Sangat banget. Tandanya bikin lapar. Approve. Tidak. Sampai jumpa. Tidak, tidak. 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 Terima kasih.